Intro Shalom, Permisah Love Channel Berjumpa dengan saya kembali, Pastor Ibov David Hari ini kita akan membahas tujuan hidup Ada banyak orang tidak mengerti dan tidak mengetahui tujuan hidupnya dalam hidup ini Sehingga mereka tersesat, mereka gagal, mereka jatuh, mereka gugur tengah jalan Bahkan maaf, mereka ikut trend yang ada, mode yang ada Bahkan mereka ikut teman mereka Mereka tidak mengenal, tidak tahu siapa diri mereka Dan yang paling penting apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka Mereka tidak tahu tujuan hidup mereka Saya pernah bilang, saya juga pernah kutip tulisan orang lain berkata gini Orang yang paling malang di dunia ini Adalah orang percaya atau orang Kristen Yang dari lahir sampai matinya Tidak mengetahui tujuan hidupnya Bayangin, kasian sekali Orang seperti itu Dia hidup tidak tahu mau jadi apa Nah, Alkitab berkata di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24 berkata begini Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Ternyata hidup ini Kita hidup dalam kehendak Allah Bukan asal-asalan Bukan sembarangan Tapi ada yang dikatakan kehendak Allah Nah, kira-kira Untuk teman-teman semua Alak muda Tahu gak kehendak Allah Apa yang ada dalam hidupmu Coba ya Saya coba kutip ada beberapa poin Yang pertama Kisah Rasul 13 ayat 22 Alkitab berkata Daud berkenan dihadapan Allah Karena Daud melakukan kehendak Allah Pertanyaannya Teman-teman Sudahkah hidupmu berkenan sama Tuhan? Sudahkah hidupmu memuliakan Tuhan? Sudahkah hidupmu menyenangkan hati Tuhan? Tahu arti kata berkenan? Tuhan senang Tuhan suka Sama hidupmu Yuk ambil hati Hatinya Tuhan Untuk kita berkenan Seperti Daud berkenan dihadapan Tuhan Yang kedua Alkitab berkata Yesus berkata Makananku ialah melakukan Pekerjaan dan kehendak Bapak Dan menyelesaikan Pertanyaannya Sudahkah kita Melakukan Apa yang menjadi kendak Bapak Dan menyelesaikan pekerjaannya? Hari ini Tuhan mau apa dalam hidupmu? Dalam rumah tangga Dalam sekolah Dalam studimu Dan pergaulanmu Tuhan mau apa? Selesaikan itu Sampai tuntas Jangan mundur Jangan berhenti tengah jalan Engkau harus menyelesaikannya Sampai akhir Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu Yang ketiga Alkitab berkata Tuhan mau kita hidup Di dalam pekerjaan yang telah Tuhan sediakan Hari ini Kau Tuhan tempatkan kau Di satu titik Suatu posisi Suatu bagian Suatu jabatan Dengar Itulah yang Tuhan mau dalam hidupmu Mari kerjakan itu Muliakan Tuhan lewat hidupmu Muliakan Tuhan lewat pekerjaanmu Biar banyak orang melihat Bahwa Yesus adalah Tuhan Yang keempat Tuhan mau setiap orang Diselamatkan Nah inilah kendak Tuhan yang terakhir Tuhan mau kita diselamatkan Suka gak suka? Mau gak mau Kita harus memberitakan Injil Kabar baik itu untuk semua orang Jadilah orang-orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Di akhir zaman ini Mari mengerti dan melakukan Apa yang Tuhan kehendaki Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom